Pemirsa hari ini saya akan pergi ke Semarang untuk memenuhi undangan sebuah keluarga Penerbangan dari Supadio International Airport Pontianak jam 10 pagi harusnya tapi karena ada kendala teknis penerbangan delay selama 40 menit Safar ini dimulai dari Pontianak menuju Jakarta lalu melanjutkan connection flight ke Ahmad Yani International Airport di Semarang, Jawa Tengah kemudian menuju kediaman Pasien Seperti biasa, saya mengisi waktu dengan belajar penerbangan ke CGK ditempu dalam waktu 1 jam 20 menit jadi lumayan bisa dapat belajar satu kajian insya Allah Alhamdulillah akhirnya kami tiba di Soekarno-Hatta International Airport hari ini Soekarno-Hatta International Airport terlihat sangat sibuk lalu lintas udara sangat ramai pantas saja banyak penerbangan yang delay ternyata parkir pesawat kami terlalu jauh sehingga kami harus diangkut airport bus untuk menuju ke pintu kedatangan setelah sampai di pintu kedatangan saya langsung menuju ke toilet lalu menuju ke musola untuk sholat zuhur pemberitahuan dari pihak airlines ternyata penerbangan lanjutan saya ke Semarang mengalami delay lagi harusnya flight pukul 14.50 menjadi pukul 16 petang boarding pukul 15.30 jadi sholat asar saya jamak ke waktu zuhur Alhamdulillah saya sudah selesai sholat saatnya melapor ke petugas penerbangan lanjutan atau connection flight ke Semarang setelah itu menuju ke security checking lalu masuk ke ruang tunggu semarang bu 8.30 8.30 saat 28 pak ya yang ke atas itu eskalator atau pakai lift satu lantai ke atas ke 28 ya 28 ya bu ini 15.30 jam 4 bu ya terbangnya jam 4 terbangnya pak dari masuk ke ruang tunggu saat setengah 15.30 itu terbang sekarang saya menuju ke Coworker Station ini salah satu fasilitas favorit saya di setiap International Airport disini kita bisa melanjutkan pekerjaan sambil beristirahat saya membalas beberapa chat dari pasien dan membuat IG story oke saatnya kita menuju gate 28 masih jauh lagi berjalan ke depan sana gate 28 itu ada di ujung airport ini oh ya ini adalah kali kedua saya diundang pasien ke Semarang dulu pertama kali saya kesana di bulan Februari tahun 2020 pemirsa jujur sebenarnya saya tidak suka travel maksudnya sengaja jalan-jalan itu bukanlah hal yang saya jadikan kesenangan saya lebih suka berada di rumah dan melakukan hobi saya yaitu olahraga maka sebelum ini saya tidak tahu banyak tempat di Indonesia bahkan di kota Pontianak itu sendiri setelah saya menjadi perukia saya harus berpergian kesana-sini mendatangi tempat pasien dengan sebab itulah saya jadi tahu banyak tempat mulai dari kota Pontianak dan sekitarnya hingga beberapa kota di Indonesia inilah salah satu hikmah yang Allah berikan Alhamdulillah dengan menjadi perukia saya jadi banyak melakukan safar dan memang sewaktu-waktu seorang Muslim itu harus melakukan safar maka dia harus punya ilmu tentang fikir safar dan hal-hal yang berkaitan dengannya karena saya harus safar sebab merukia maka mau tidak mau saya harus menyukai safar saya harus berdamai dengan diri saya karena safar itu sendiri adalah bagian dari azab safar itu tidak nyaman untuk pergi ke Semarang dan merukia di sebuah keluarga dengan hanya merukia sebanyak 1-2 sesi saja saya harus bersafar selama 3 hari pemirsa harusnya saya board pukul 15.30 ternyata delay lagi akhirnya board pukul 16 lewat 10 menit Alhamdulillah saya sudah penat sekali semoga Allah berikan keselamatan pada penerbangan ini Bismillah penerbangan ke Semarang akan ditempu dalam waktu 55 menit pesawat ini take off pukul 16.50 berarti kemungkinan land di sekitar jam 6 sudah maghrib sesampainya di Ahmadiyani International Airport saya rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga pasien awalnya kalau penerbangan ini tepat waktu harusnya saya sudah di Semarang pukul 16 sore lalu dijemput langsung menuju kediaman pasien tapi kalau situasinya seperti ini mungkin saya minta langsung diantar ke hotel saja perkenalan dan ramah tamahnya sekalian besok pagi saja saat sesi Rukia tapi kita lihat nantilah bagaimana situasi selanjutnya Alhamdulillah sebentar lagi kita sampai di Semarang airport ini terletak di tepi laut pemirsa selamat datang di Ahmadiyani International Airport Semarang Jawa Tengah sampainya di airport saya langsung menuju Moshollah untuk sholat maghrib driver sudah memberitahu saya kalau dia sudah di lokasi dan siap mengantar saya ke hotel tempat istirahat setelah sholat saya langsung melanjutkan perjalanan ini baru baru mau keluar pak baru keluar oh iya iya saya menuju ke sana pak Alhamdulillah kami menuju hotel Patra Patra Semarang Hotel and Convention yang sudah disiapkan keluarga pasien untuk saya dan ternyata keluarga pasien juga menginap di hotel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dijamu makan malam oleh keluarga pasien lalu kami mengobrol saling berkenalan dan mereka bercerita tentang permasalahan yang dialami oleh pasien dan keluarga kecilnya mereka melihat adanya perubahan yang mengarah kepada hal-hal negatif dan mereka pikir mungkin ada pengaruh gaib yang menjadi landasan dari semua itu kemudian saya pun menjelaskan kepada mereka bagaimana cara membedakan masalah hidup biasa dengan permasalahan yang terjadi karena sebab sihir Alhamdulillah makan malam dan bincang-bincang dengan keluarga pasien beres solat isya juga sudah saya langsung menuju kamar rasanya sudah capek sekali setelah mandi dan ganti pakaian saya langsung tidur semoga bisa mengumpulkan energi agar bisa prima saat melakukan ruqyah besok pagi Alhamdulillah saya tidur dengan nyenyak dan bangun sebelum waktu subuh saatnya sarapan pagi saya sudah lapar sekali restoran buka jam 6 dan saya adalah tamu pertama yang sarapan inilah menu sarapan di restoran hotel makannya terlihat enak semua selesai sarapan saya kembali ke kamar dan bersiap untuk ruqyah jam 9 pagi ini ruqyah akan dilakukan di kediaman pasien sekitar 15 menit dari hotel pemirsa menjadi seorang dokter saya banyak mengetahui masalah penyakit orang menjadi seorang ruqyah saya banyak mengetahui permasalahan hidup orang di Nusantara ini kesyirikan masih tersebar dan ilmu sihir adalah bagian darinya banyak orang terlibat dalam sihir entah sebagai korbannya atau sebagai pelaku atau sebagai pembeli sihir tersebut sebagian orang menyelesaikan permasalahan atau perselisihannya secara halus secara laib yaitu menggunakan sihir yang satu mulai menyihir sehingga yang lain menyihir lagi begitu seterusnya medan di kota Semarang ini naik turun sebagaimana kota-kota yang berada di daerah pegunungan namun hawanya tidak sejuk malah hangat dan cenderung panas mungkin karena letaknya yang dekat dengan laut sampai di rumah pasien kami mengobrol sebentar lalu dilanjutkan dengan Rukyah Assalamualaikum 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 Ibu ini bu kaki ini dari panu Alhamdulillah sesi Rukyah sudah selesai saya ikut keluarga pasien solat jumat sebenarnya saya tidak wajib ikut solat jumat karena saya musafir tapi karena masjidnya dekat rumah jadi saya ikut saja setelah solat jumat kami makan siang lalu saya diantar kembali ke hotel pasti pak tidak ada terima kasih Alhamdulillah Tunai sudah bantuan dan layanan Rukyah dari saya untuk keluarga ini pada permasalahan yang menimpa keluarga kecil pasien pasti ada hikmah yang telah Allah siapkan untuk mereka juga untuk keluarga besarnya termasuklah saya sebagai perukyah yang menangani kasus mereka bagi mbak saya mau check out terima kasih ya ya mari terima kasih dari pasien saya banyak belajar tak lupa pula saya berucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan balak yang Allah hindarkan dari saya bagi bapak ibu yang tinggal di Semarang dan sekitarnya saya mohon maaf tidak bisa singgah ke rumah-rumah anda karena seperti yang anda lihat sendiri beginilah kalau saya diundang keluarga pasien saya fokus melayani mereka dan memang begitu seharusnya jadi sulit bagi saya kalau harus membagi waktu dan tenaga untuk orang lain sementara orang yang mengundang saya sendiri belum selesai pelayanannya semoga di lain kesempatan anda bisa mengundang saya juga pemirsa saya pulang dulu ya semoga video ini bermanfaat apabila anda ingin berkonsultasi atau ingin mendapatkan bantuan rukia dari saya tata caranya sudah saya jelaskan di kolom deskripsi video ini silahkan dibaca dengan teliti dan ikuti petunjuknya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati